Bulu tangkis merupakan olahraga kebanggaan masyarakat Indonesia, maka tak heran bulu tangkis sangat populer di Indonesia. Namun, masih banyak pecinta bulu tangkis yang belum tahu tentang format dan level turnamen BWF yang sering disaksikan. Kali ini, kita akan mengulas tentang format dan level turnamen resmi, mulai dari level tertinggi hingga paling rendah. Sejak tahun 2018, BWF sebagai induk organisasi bulu tangkis dunia mulai memperkenalkan format turnamen yang baru. Secara umum, turnamen BWF terbagi menjadi 3 grade, yaitu grade 1, grade 2, dan grade 3. Grade 1 merupakan level tertinggi dari semua turnamen resmi BWF. Grade 1 sendiri meliputi 6 turnamen utama dan 1 turnamen para badminton. Yang termasuk dalam turnamen grade 1 adalah, yang pertama Olimpiade. Event 4 tahunan ini diikuti hampir seluruh negara di dunia. Bulu tangkis pertama kali dipertandingkan pada Olimpiade 1992 di Barcelona. Di mana saat itu Indonesia mampu memboyong 2 medali emas pertama untuk Indonesia lewat Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Kemudian yang kedua adalah BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia BWF. Kejuaraan Dunia BWF berlangsung setiap tahun dengan catatan tidak bersamaan dengan pergelaran Olimpiade. Berikutnya adalah BWF World Junior Championships atau Kejuaraan Dunia Junior BWF yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Tiga turnamen berikutnya merupakan turnamen beregu. Yang keempat adalah Thomas Cup atau Piala Thomas. Piala Thomas adalah turnamen beregu putra. Awalnya diadakan setiap 3 tahun sekali kemudian sejak tahun 1982 diadakan setiap 2 tahun sekali. Piala Thomas pertama kali digelar pada tahun 1949 di Inggris. Indonesia merupakan negara tersukses dengan koleksi 14 gelar. Berikutnya adalah Uber Cup atau Piala Uber yaitu turnamen beregu putri. Diselenggarakan pertama kali tahun 1957 di Inggris. Awalnya juga diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Kemudian sejak tahun 1984 setiap 2 tahun sekali yang diadakan bersama dengan Piala Thomas. Tiongkok merupakan negara tersukses dengan raihan 15 gelar. Sampai saat ini Indonesia baru tiga kali keluar sebagai juara. Yakni tahun 1975, 1994 dan 1996. Berikutnya adalah Sudirman Cup atau Piala Sudirman. Piala Sudirman merupakan turnamen beregu campuran. Piala Sudirman diadakan setiap 2 tahun sekali. Dan mulai dipertandingkan pada tahun 1989 di Jakarta. Pada saat itu Indonesia keluar sebagai juara setelah mengalahkan Korsel di final dengan skor 3-2, yang merupakan gelar semata wayang hingga saat ini. Lagi-lagi Tiongkok merajai turnamen ini dengan raihan 12 title. Menariknya ke enam turnamen ini tidak menyediakan hadiah berupa uang, namun hanya poin yang besar serta medali dan trofi. Dan terakhir adalah BWF World para Badminton Championship, yaitu kejuaraan dunia bulu tangkis untuk penyandang di Fabel. Sedangkan yang termasuk ke dalam grade 2 merupakan turnamen yang tergabung dalam BWF World Tour serta BWF Tour. BWF World Tour meliputi lima level, antara lain. Yang menempati level 1 adalah BWF World Tour final yang diadakan di penghujung tahun setelah merampungkan seluruh turnamen BWF World Tour. Yang melaju ke turnamen ini adalah pemain berperingkat 1-8 pada rangking BWF World Tour. Setiap negara hanya berhak mengirimkan maksimal 2 wakil pada masing-masing nomor. Turnamen ini menyediakan hadiah yang sangat besar dengan total 1.500.000 USD. Berikutnya level 2, turnamen yang tergabung dalam level 2 berlabel Super Seribu. Sampai saat ini, ada 3 turnamen antara lain, All England, China Open dan Indonesia Open. Namun di tahun 2023 ditambah Malaysia Open yang naik dari Super 750 ke Super Seribu. Total hadiah yang diperebutkan pada Super Seribu mencapai 1 juta USD. Berikutnya di level 3 yaitu berlabel Super 750. Yang termasuk dalam level ini antara lain, China Master, Denmark Open, Japan Open dan France Open serta ada penambahan Singapore Open dan India Open untuk tahun 2023. Total hadiah 700.000 USD. Kemudian turnamen yang bergabung di level 4 berlabel Super 500. Antara lain, Thailand Open, Japan Master, Malaysia Master, Indonesia Master, Korea Open, Hong Kong Open, Kanada Open, Australia Open, serta Finland Open. Total hadiah 350.000 USD. Terakhir di level 5 yang berlabel Super 300. Antara lain, Thailand Master, Spain Master, German Open, Swiss Open, Korea Master, US Open, New Zealand Open, Helio Open serta Shedmode India Internasional. Total hadiah yang diperebutkan 150.000 USD. Pada BWF Tour terdapat turnamen berlabel Super 100 yang memperebutkan total hadiah 75.000 USD. Super 100 merupakan level terendah di grade 2 yang biasanya diikuti oleh pemain berperingkat rendah. Dan terakhir di grade 3. Yang termasuk kategori ini yaitu turnamen International Challenge, International Circuit dan Future Series. Format turnamen BWF ini mulai diberlakukan tahun 2018 menggantikan Super Series yang dulu kita kenal. Sedangkan perubahan peraturan untuk pemain yaitu, setiap nomor tunggal yang berperingkat 15 besar dan ganda berperingkat 10 besar wajib mengikuti paling tidak 12 turnamen dengan rincian semua turnamen Super 1000 dan 750 serta 4 turnamen Super 500. Demikianlah ulasan mengenai format dan level turnamen BWF. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video ini.